Ya Pemirsa, jangan mengaku pecinta kopi kalau perlu mencoba menikmati kopi di salah satu warung kopi tertua di kota Jambi. Warung kopi rasa sedap yang berada di kawasan pasar Jambi masih menjaga rasa dan suasana lawasnya. Penasaran bagaimana? Berikut informasi selengkapnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bagi para pecinta kopi, pasti sudah sering mengunjungi tempat-tempat kopi yang hits dan bernuansa modern. Tetapi yang satu ini tidak kalah menarik karena nuansa yang dihadirkan sangat berbeda dari tempat kopi lainnya. Inilah warung kopi rasa sedap, berdiri sejak tahun 1940-an. Warung kopi ini mempertahankan interior yang sederhana sehingga terkesan klasik. Warung kopi tradisional yang masih terjaga hingga saat ini beralamat di Jalan Dr. Leimena, nomor 11, Pasar Kota Jambi. Sejak berdiri sekitar 80 tahun yang lalu, warung kopi rasa sedap memiliki daya tarik tersendiri dengan nuansa klasik. Hal ini bisa dilihat dari furniture yang digunakan, seperti meja dan kurusi yang terbuat dari kayu jati dilapisi mermer yang dibawa langsung dari Provinsi Hainam, China. Tidak hanya itu, resep pembuatan kopi juga diturunkan langsung dari generasi pertama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dalam proses pembuatannya, kopi disaring menggunakan air yang dimasak dengan kompor minyak tanah. Tidak banyak menu yang dihadirkan, hanya olahan kopi seperti kopi hitam, kopi manis, dan kopi susu yang dibanderol dengan harga 11.000 rupiah per kelasnya. Selain itu, di sini juga terdapat berbagai jenis makanan, seperti kue bolu yang dijual seharga 2.000 rupiah per potongnya. Antoni, selaku pengelola dan pemilik warung kopi ini, merupakan generasi kedua. Ia dibantu oleh kedua adiknya, yakni Setiadi dan Yanti, untuk mengelola warung kopi ini. Sejak merantau dari provinsi Hainam, China. Antoni dan kedua adiknya dipercaya orang tuanya untuk membantu mengelola warung kopi yang dahulunya bernama Wiyo. Bahkan warung kopi ini pernah ditawar oleh salah seorang pejabat untuk dipeli dengan harga yang cukup fantastis. Namun Antoni dan keluarganya menolak dengan alasan menjaga warisan dari orang tua. Bapak saya dari sana, pulau Hainam. Tapi dulu kan sebelum itu, mempisahkan pulau itu masih termasuk provinsi Kuangdong. Memang berbeda dengan Kuangdong? Kuangdong itu kan provinsi. Oh provinsi. Istilah sekarang kan, kota Kuangzhou. Tau, pernah dengar ya? Kota Kuangzhou. Tau, tahu. Kota perindustrian dan perdagangan terbesar di China, nomor 2. Termasuk wilayah itu. Tapi sudah semenjak di tahun 88 berpisah. Jadi satu provinsi, daerah Otonobi. Kalau dulu kan masih ada jualan, masih gemuk, apa-apa ini kan. Pak Jol masih aktif dulu waktu dulu. Belum meninggal lagi. Di sini ada keluarganya kan, Afrik tuh, Mael. Istri ini kan Pak Jol ada hukum keluarga. Dia melalui itulah darang tanyol di beli meja ini. Semuanya ada dibelinya air, saya pindah. Warung kopi ini adalah satu-satunya penghasilan keluarga Antoni dan masih dipertahankan hingga sekarang. Namun sangat disayangkan tidak ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha ini. Tim Liputan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih.